Hai semuanya, selamat datang di channel Kuina Sofia Oke langsung aja di video kali ini kita akan membahas tentang biodata para pemain gadis titisan jawara yang akan segera tayang di edusiar Biodata yang pertama ada Sandrina Michelle Sandrina Michelle memiliki nama lengkap Sandrina Michelle Skorniki Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 11 Januari tahun 2007 Ia adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia Agama yang dianut aktris berusia 16 tahun ini adalah Islam Pada tahun 2009, Sandrina Michelle memulai karirnya sebagai bintang iklan Namanya kian populer saat ia membintangi sinetron dari jendela SMP bersama Ray Bong, Kies Alvaro, dan kawan-kawan yang mulai tayang pada tahun 2020 Yang kedua ada Amy Razan Pemilik nama lengkap Amy Razan Al-Hayandi Hamid ini lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 28 September tahun 2004 Ia adalah seorang model dan aktor berkebangsaan Indonesia Agama yang dianut aktor berusia 18 tahun ini adalah Islam Pada tahun 2021, Amy Razan memulai karirnya dengan melalui debut sinetron perdananya yang berjudul dari jendela SMP bersama Ray Bong dan Sandrina Michelle sebagai peran utama Kemudian di tahun 2022, ia membintangi web seris My Love My Enemy Season 2 Namanya kian melambung saat ia memerankan berbagai toko dalam film televisi Biodata yang ketiga ada Alin Fauzia Pemilik nama lengkap Alin Retiawati Al-Fauzia ini lahir di Bandung pada tanggal 16 Maret tahun 2005 Ia adalah seorang selebgram dan aktris berkebangsaan Indonesia Agama yang dianut aktris berusia 18 tahun ini adalah Islam Pada tahun 2021, Alin Fauzia memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul dari jendela SMP Berperan sebagai loli Dan ia juga ikut serta bermain di film DJS The Movie, Biarkan Aku Menari Di tahun 2023, ia bermain di serial web berjudul Perempuan Merah Jambu Sedangkan di serial televisi, ia tampil sebagai Ayumi kecil di sinetron Cinta Setelah Cinta Yang keempat ada Alejandro Mariano Alejandro Mariano, seorang artis pendatang baru berkebangsaan Indonesia Al-Fauzia, Alejandro Mariano memulai karirnya dengan mengikuti audisi lewat Sinemart Casting on Instagram pada tahun 2022 Alejandro memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Aura Bersama Natasha Wilona Kemudian, ia juga salah satu pemeran di sinetron Cinta yang tak sederhana Berperan sebagai toko Aldo Kini Alejandro Mariano akan beradu akting dengan Sandrina Michelle dan Amy Razen Lewat sinetron terbarunya yang berjudul Gadis Titisan Jawara Yang akan tayang di Indusiar Yang kelima ada Flavio Zafiera Flavio Zafiera lahir pada tanggal 28 Maret tahun 2005 Ia adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia Ia juga memiliki darah keturunan Surabaya dan Yogyakarta Agama yang dianud aktris berusia 18 tahun ini adalah Islam Pada tahun 2019, Flavio Zafiera memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut di Lenong Legenda Namanya melambung saat ia memerankan toko Rakuel di sinetron dari Jendela SMP bersama Sandrina Michelle dan Raybong Yang keenam ada Jevan Nathanio Pemilik nama lengkap Jevan Nathanio Pakpahan ini lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember tahun 2005 Ia adalah seorang model dan aktor berkebangsaan Indonesia Agama yang dianud aktor berusia 17 tahun ini adalah Kristen Pada tahun 2011, Jevan Nathanio memulai karirnya di dunia seni peran Kemudian, ia juga membintangi beberapa sinetron di antaranya Dua Dunia Salma Tendangan Garuda, Jin dan Jun makin gokil Namanya melambung saat ia ikut memerankan karakter di sinetron dari Jendela SMP Namanya melambung saat ia ikut memerankan karakter di sinetron dari Jendela SMP Namanya melambung saat ia ikut memerankan karakter di sinetron dari Jendela Sampai